3, 2, 1 Dan masih sama ya di studio saat ini ada narasumber kita Ustadz Edi Suheri serta Bapak Haji Herinal yang menjadi tamu kita kali ini yang juga ikut berpartisipasi memberikan atau mau sharing ya bagaimana beliau bisa mengajarkan kepada anaknya atau mengajarkan memaknai Idul Fitri tadi ya Bapak ya. Baik, ya kita juga masih mengundang Anda tentunya pemirsa bisa menelpon kami ke studio saat ini ke nomor 061-794-4282 atau ke nomor 061-794-4282. Saya ulangi kembali nomornya 061-794-4282 atau di 061-794-4282. Anda silakan bisa menelpon ke studio kami saat ini untuk berinteraksi langsung menanyakan seputar permasalahan yang ingin Anda tanyakan kepada narasumber kami. Ya, sepertinya ada penelpon langsung Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, dengan Bapak Emri Tonga. Bapak? Emri Tonga di Medan. Bapak Emri Tonga di Medan ya. Assalamualaikum Pak Emri Tonga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat Pak? Masih kuat puasanya maksud saya Pak? Alhamdulillah. Insya Allah kuat. Insya Allah kuat. Baik. Bapak, ini kita membahas tema seputar bagaimana memaknai Idul Fitri khususnya mengajarkan kepada anak ini Pak. Ada yang ingin ditanyakan dengan narasumber kita kali ini Pak? Iya nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustadz, saya ingin bertanya. Kira-kira sunnah-sunnah di Idul Fitri ini apa saja ya Ustadz ya? Terutama untuk anak-anak ini Ustadz. Ya. Oke. Itu saja pertanyaannya Pak Emri Tonga. Iya, iya Mas Ambror. Terima kasih Pak Emri Tonga nanti akan langsung dijawab oleh Ustadz kita ya. Iya, iya Mas Ambror. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari Pak Emri Tonga di Medan menanyakan apa saja kira-kira yang bisa diajarkan kepada anak khususnya mengenai ibadah-ibadah sunnah di Hari Raya Idul Fitri. Karena kita tahu Ustadz seperti yang tadi saya sampaikan juga. Banyak orang yang punya ungkapan Hari Lebaran Idul Fitri kita bebas. Nggak usah ibadah juga nggak apa-apa. Karena mengingat dosa kita sudah dihapuskan. Kita bisa seperti suci kembali gitu ya. Nanti juga Lebaran berikutnya juga sudah bisa... Walaupun ada kesalahan, Lebaran berikutnya juga sudah bisa suci lagi nih Ustadz. Nah, kira-kira ini bagaimana Ustadz? Bisa disebutkan kira-kira Ustadz. Yang pertama, sunnah bertakbir ya. Di dalam Al-Quran kan ada disebutkan oleh Allah. Setelah di dalam ayat itu Allah menyebutkan setelah engkau sempurnakan bilangan Ramadanmu. Maka besarkanlah Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita ada sunnah di mana kaum muslimin mengucapkan takbir. Membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika seandainya kita melihat di dalam hadis Ibnu Umar ya. Bahwa Ibnu Umar radiyallahu anhu dan para sahabat nabi itu bertakbir pada hari Idil Fitri itu. Itu dalam hadisnya. Tapi kalau kita lihat orang sekarang kan takbirnya malam. Tapi kalau kita lihat di dalam hadis Ibnu Umar itu. Pada paginya di Idil Fitri. Di subuh Idil Fitri itu para sahabat nabi bertakbir. Dan dia bertakbir di sepanjang jalan. Ketika mereka mau menuju musola. Artinya adalah lapangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Sunnah yang kedua adalah melaksanakan sholat Idil Fitri. Dan nabi sebelum melaksanakan itu dia makan dulu. Ini yang kita sebut tadi. Pengertian daripada Al-Fitri. Yauma yuf tirun nas. Adalah saat mana manusia berbuka puasa. Jadi sebagai tanda hari itu tidak berpuasa nabi makan. Kemudian mandi. Mandi. Menggunakan wangi-wangian. Nabi juga menggunakan pakaian yang terindah yang dia miliki. Dalam sebuah hadis kan nabi selalu memakai pakaian berwarna merah hati. Merah hati. Tandunan yaman yang dia punya. Nah kemudian melaksanakan sholat itu sendiri. Di lapangan. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis kan. Kharaja Rasulullah SAW. Nabi itu keluar pada dua hari raya. Maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk melaksanakan sholat. Kemana? Ke mushollah. Arti mushollah itu kalau kita lihat dalam syarohan para ulam. Artinya adalah lapangan. Kemudian juga di hari itu kita. Silaturahim. Biasa disebutkan. Ashtar yang saya sebut tadi. Yang diduatkan oleh Imam Al-Muhambili. Ketika sahabat nabi mereka bertemu dengan yang lain. Mereka mengucapkan doa. Takabalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita dan amal kamu semua. Nah disamping sunnah-sunnah yang lain. Yaitu berbuat. Sebanyak mungkin kebaikan. Di hari yang suci itu. Nah ini yang harus memang diajarkan. Oleh orang tua kepada anaknya. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang disunahkan tadi. Mulai dari takbir Ustadz ya. Kemudian persiapan makan pagi. Kemudian sebelum sholat. Kemudian juga berpakaian yang rapi, indah. Mesih ya. Kemudian ini apakah maksudnya sholat ke tanah lapang ini lebih baik dilakukan di tanah lapang? Atau ke masjid Ustadz? Ya kalau kita lihat di dalam hadis itu lapangan. Tanah lapang ya. Ada pun masjid seperti yang kita ketahui. Itu seandainya ada uzur lah ya. Seumpama hujan ya. Atau sebuah kondisi di mana kita tidak mungkin sholat di situ. Oke. Ke masjid jadinya. Oke. Nah kalau kita lagi tadi menjawab pertanyaan dari Pak M. Ritorna tadi ya. Kita kembali lagi ke Pak Bapak Haji Herinal. Mohon maaf Pak. Ya ini pembahasan tadi seputar bagaimana Bapak bisa mengajarkan makna secara harfiahnya. Wakna Idul Fitri secara harfiahnya kepada anaknya Pak. Bagaimana Pak? Intinya begini. Memang setiap hari Idul Fitri kita bergembira semua. Baik orang tua, remaja, anak-anak juga kan gitu. Bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak itu untuk bersilaturahmi memang. Terutama kepada yang lebih tua, gitu juga kita sebagai orang tuanya itu membimbing, mengajak anak-anak ikut serta mengunjungi orang tua. Kemudian bagaimana kita memberikan nilai-nilai yang positif disitu untuk merekatkan hubungan silaturahmi. Antara kita dengan orang tua, antara orang tua dengan anak-anaknya atau dengan keluarga-keluarga yang lain lah seperti itu. Karena memang kita lebaran ini tidak terlepas dari juga silaturahmi ya. Di lebaran inilah waktu berkumpul dengan keluarga-keluarga yang jauh ya. Untuk bisa memperkenalkan juga ini saudara seperti ini, ini saudara ini, ini maknanya juga ini sangat luar biasa sekali pada saat lebaran ya. Nah seperti tadi juga Ustaz sebutkan bahwa pada masa Rasulullah, Rasulullah sendiri bahkan ketika lebaran juga menjalin silaturahmi ya Ustaz ya. Nah ini kira-kira Ustaz kalau kita lihat juga fenomenal sekarang, anak-anak ini kalau tadi juga banyak main-main tembak-tembakan begitu ya Ustaz ya saat lebarannya. Makna juga anak-anak ini sekarang banyak ikut pawai-pawai takbiran begitu ya, di jalanan begitu. Bahkan kadang-kadang mereka juga naik di dalam angkutan itu atau mengabaikan keselamatan begitu ya Ustaz ya. Nah ini bagaimana cara mengajarkannya Ustaz kepada anak-anak? Ya sepertinya ini ada penelpon Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dengan siapa di mana? Saya dengan Hendra di Tarutung. Bapak Hendra di Tarutung ya. Baik Pak Hendra ini program kita kali ini atau episode kita kali ini membahas tentang bagaimana memaknai idul fitri ya. Khususnya untuk orang tua kepada anaknya. Ada yang ingin ditanyakan ini Bapak Hendra ke Ustaz kita? Ya ini adalah pertanyaan sedikit Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya tentang orang yang memaknai takbiran ya Ustaz ya. Takbiran menyambut idul fitri. Jadi disitu kita lihat setiap malam takbiran itu orang seperti terlalu berlebihan euforianya gitu ya. Seperti membakar mercon yang sering berkonvoi di jalan sehingga membuat keriuhan dan bahkan tidak sedikit pula yang menjadi suatu musibah bagi sama mereka. Nah sebenarnya kalau boleh diberitahu Ustaz apa sih sebenarnya makanan takbiran ini sebenarnya Ustaz? Baik. Ya itu saja Pak Hendra pertanyaannya. Iya Pak itu saja Pak. Oke baik terima kasih Pak Hendra ditaruh tunggu yang pertanyaannya juga. Nah ini sejalan dengan pertanyaan tadi saya Ustaz tadi Ustaz bahwa bagaimana ketika takbiran ini ya khususnya juga anak-anak kadang-kadang berlebihan. Main mercon tadi seperti yang disebutkan Pak Hendra kemudian kadang-kadang ikut pawai begitu ya. Mengabaikan keselamatan naik-naik ke atas apa namanya angkutannya begitu. Nah ini bagaimana Ustaz tanggapannya? Iya kita melihat ya bahwa tadi sudah disebutkan bahwa takbir itu merupakan sunnah yang dilakukan dan yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi. Khusus di hari Idul Fitri itu ya seperti yang diwadikan oleh Ibnu Umar mereka para sahabat itu bertakbirnya di subuh hari. Ya di subuh hari. Di pagi Idul Fitri itu. Walau malam ini yang saya ketahui hadisnya. Saya gak tahu hadis adanya sunnah Nabi dan para sahabatnya yang mereka bertakbir itu di malam hari. Walaupun ada yang menafsirkan pengertian. Jadi di hari dimana kita telah menyempurnakan, selesai menyempurnakan bilangan Ramadan. Maka di waktu itulah disunnahkan bertakbir. Ini ada penafsiran orang sebahagian orang yang lain ya. Sehingga begitu berbuka puasa selesai sempurna bilangan Ramadannya maka dia langsung bertakbir. Nah itu penafsiran. Nah kalau kita lihat sahabat Nabi bertakbir. Itu memang mengeraskan suara mereka. Ketika mereka berjalan menuju lapangan, menuju musola. Tetapi yang kita lihat sekarang kan bagaimana orang-orang bertakbir saya melihat menghilangkan rasa sahdunya. Jadi kan bertakbir itu dalam rangka membesarkan Allah. Dia bahagian sebenarnya daripada zikir. Seharusnya kan zikir itu kan kita lakukan dalam keadaan hening ya. Kemudian hati yang penuh kegembiraan, kemudian tawadu, penuh rasa takut. Tapi bagaimana yang kita lihat di masyarakat dengan menabuh, apa namanya, gendang. Menabuh gendang, kemudian bercampur dengan tiupan trompet. Kemudian kadang-kadang lafaz-lafaz takbir ditambah-tambah dengan kalimat-kalimat yang sesungguhnya tidak kita dapatkan di dalam hadis-hadis Nabi s.a.w. Nah inilah yang kita sebutkan sebagai sesuatu sunnah yang harus ditunjukkan oleh orang tua dan yang diajarkan oleh orang tua. Jadi kalau umpamanya orang tua kita bertakbir di rumah, katakanlah bertakbir di rumah. Bertakbir kita di rumah, itu kita lihatkan kepada anak-anak kan lihat kita. Oh rupanya cara bertakbir itu ini caranya, lafaznya ini lafaznya. Walaupun memang ada beberapa, tiga atau empat hadis ya, yang menunjukkan kepada kita lafaz-lafaz takbir Nabi s.a.w. Begitu. Ya, luar biasa sekali ya untuk penjelasan dari Ustadz. Kita jadi tahu nih harus seperti apa mengajarkan cara bertakbir ya, sesuai sunnah pastinya ya Ustadz ya. Baik, kita harus jeda dulu sepertinya pemirsa jangan kemana-mana setelah jeda berikut kita masih ada satu segmen lagi. Tetap di program kesayangan kita, iya Bu Naya.